Di 10K subscriber channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 281 Dengan begitu banyak petinggi berkumpul, Orvel tidak berani berbicara keras sama sekali. Bahkan di wilayahnya, ketika dia memasuki kamar pribadi, dia hanya bisa bersikap seperti pesek, mengibas-ngibaskan ekornya di depan Charlie. Berharap dia bisa melihat dirinya sendiri. Melihat Orvel sangat berhati-hati. Charlie tersenyum padanya, mengangguk, dan berkata, Mer! Orvel! Kamu menarik! Orvel mendengar kata-kata Charlie dan berkata dengan semangat, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melakukan sesuatu untuk Tuan Wade. Tuan Wade, silakan duduk. Charlie mengangguk sedikit dan duduk di posisi Master Wade. Kemudian Orvel berkata dengan hormat, Tuan! Wade punya instruksi. Panggil saja aku. Aku akan berada di depan pintu. Lagi pula, dia dengan hati-hati keluar dari kotak itu dan menjaga pintu kotak berlian itu seperti seorang pelayan. Tuan Orvel juga adalah raja bawah tanah Aorus Hill. Tapi saat ini, dia hanyalah seorang gangster yang tidak bisa naik ke atas panggung. Masing-masing pria bertubuh besar yang makan dengan Charlie ini jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Dalam kapasitasnya, dia tidak memenuhi syarat untuk terjun langsung ke meja perundingan. Sudah tiga nyawa yang beruntung bisa berbicara dengan Charlie. Begitu Charlie duduk di kursi utama, Warnia mengikutinya dari dekat dan langsung duduk di kursi kanan Charlie. Keduanya dekat satu sama lain. Hanya setengah jarak, Charlie bahkan bisa mencium aroma samar tubuh Warnia. Menurut aturan di meja makan, orang yang paling menonjol adalah kursi utama. Dan orang tingkat berikutnya ada di kedua sisi tamu VIP. Di antara mereka, keluarga Song adalah yang terkuat. Sebagai perwakilan dari keluarga Song, Warnia tentu saja ingin duduk bersama Charlie. Karenanya, saat ini, siapapun yang bisa duduk di sisi lain Charlie menjadi sasaran niat orang lain untuk bertarung. Kin Gang mendorong Aok Sui saat ini dan tersenyum dan berkata kepada Charlie Mer. Wade, Anda adalah orang dengan kekuatan magis yang hebat. Putri Ku Aok Sui telah mengagumimu sejak lama dan selalu menganggapmu sebagai idola di hatinya. Mengapa tidak membiarkannya duduk juga di sebelahmu? Menyajikan teh dan anggur. Bagaimana menurutmu? Begitu dia mengatakan ini, Warnia mengangkat alisnya yang cantik. Dan ekspresi di mata Kin Gang cukup berarti. Tapi Solomon White mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Betapa memalukan anjing tua Kin itu. Ingin menggunakan putrinya untuk lebih dekat dengan Tuan Wade. Alasan utama mengapa Solomon White mengertakkan gigi di dalam hatinya terutama karena dia tidak memiliki anak perempuan. Dia diam-diam berpikir, Jika Solomon White, Putri Ku, Akan keluar dengan panik saat aku mendapatkanmu King Gang. Pada saat ini, Aok Suwe tersipu dan merasa malu di dalam hatinya. Meskipun dia juga menyukai Tuan Wade, Ayahnya telah mengatakan bahwa dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Tetapi di depan sekelompok orang, Itu terlalu memalukan. Namun, Meskipun dia malu, Aok Suwe bukanlah tipe orang yang sinting. Dan dia hanya berkata secara terbuka mer. Wade, Tolong beri Aok Suwe kesempatan untuk melakukan servis. Charlie terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan berkata dengan ringan. Karena kamu memiliki hati ini. Duduk saja di sampingku. Aok Suwe sangat gembira dan buru-buru membungku untuk berterima kasih padanya. Lalu duduk di samping Charlie. Mata Tianqi sangat iri. Bahkan, Dia juga ingin cucunya duduk di sebelah Pak Wade. Namun, Aok Suwe adalah langkah pertama. Dan langkah pertama ke depan tanpa menghilangkan wajah ini untuk beberapa saat. Tianqi tidak berani berpikir untuk menjadikan Zofia wanita Tuan Wade. Tetapi jika Zofia dapat disukai oleh Tuan Wade dan diterima sebagai pelayan. Itu akan menjadi berkah berkultivasi dalam delapan masa kehidupan. Bab 282. Karena keterampilan medis Charlie luar biasa. Dan bahkan keterampilan medis leluhurnya sendiri. Ia tahu lebih baik daripada dirinya sendiri. Jika Zofia beruntung bisa melayani Charlie di masa depan. Dia pasti akan mendapat kesempatan untuk belajar. Ini juga salah satu tujuan untuk membawa Zofia kejamuan makan malam. Tentu saja. Tujuan lain secara alami adalah mencari obat dari Charlie. Dia telah disiksa oleh luka-lukanya sendiri selama setengah hidupnya. Dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menyembuhkannya dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini. Tianqi menatap Zofia dengan dalam. Jadi dia harus mencari kesempatan untuk lebih dekat dengan Charlie. Bagaimana mungkin Zofia tidak memikirkan mengetahui kakeknya. Dan pipinya tiba-tiba menjadi merah padam. Mengarahkan dan panas. Zofia buru-buru memerintahkan kepalanya. Tetapi gelombang muncul di jantungnya. Dari waktu ke waktu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Charlie. Jari-jarinya terjadi lagi. Tuan Wade adalah dokter jenius paling kuat yang pernah dilihatnya. Baik karakter maupun penampilannya lebih unggul. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai hal yang langka di dunia. Tetapi dia juga sangat tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan perhatian dan kekaguman dari Tuan Charlie. Kecuali Zofia. Aok Suwe dan Warnia juga memandang mata Charlie dengan warna aneh. Dan mata indah mereka tidak pernah menjauh darinya. Charlie tidak memperhatikan wanita ketiga itu. Dia memandang semua orang dan tersenyum. Dia mengangkat cangkir dan berkata. Semuanya. Wade ada di Aorus Hill. Sangat menentukan untuk mengenal kalian semua. Saya ada pembicaraan hari ini dan saya ingin berhubungan dengan semua orang lebih dari biasanya. Di masa depan di Aorus Hill. Saya pasti akan membutuhkan kalian semua untuk membantuku. Begitu tangannya bergerak. Berkumpul di meja juga mengambil cangkir. Karena takut langkahnya lebih lambat. Warnia buru-buru berkata pada Charlie. Mer. Wade terlalu sopan. Jika Anda memiliki sesuatu. Jangan ragu untuk memberi tahu kami. Inilah yang harus kita lakukan. Tianqi juga mengikuti Tuan. Wade menjangkau dunia. Dan keterampilan medisnya luar biasa. Tuan tua akan sangat mempesonamu. Jika Tuan Wade memiliki kiriman di masa depan. Tuan tua tidak akan berani mengikutinya. Charlie tersenyum tipis. Dan berkata. Oke. Semuanya ada di anggur. Semua orang akan membuat gelas ini. Pak. Wade. Selamat. Semua orang minum segelas anggur bersama. Dan kemudian dengan hormat mengangkat gelasnya. Melihat Charlie tidak berani. Charlie meletakkan gelas anggur terlebih dahulu. Dan kemudian mengeluarkan sebuah kotak dari tangannya. Semua orang segera menghentikan semua gerakan mereka. Dan bahkan pernapasan mereka menjadi lebih hati-hati. Mata mereka semua menatap ke kotak itu. Kegembiraan mereka tidak bisa meningkat. Mereka tahu bahwa di dalam kotak ini ada obat ajaib yang memikirkan semua orang. Charlie memandang semua orang saat ini. Dan berkata dengan ringan. Ini adalah obat yang sedang dimurnikannya kali ini. Betulkah? Semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Semua orang menggali ke dalam obat ajaib ini. Dan saat ini mereka tidak sabar untuk melihat obat ajaib tersebut. Charlie membuka kotak itu. Menampilkan 10 pil di dalamnya. Dan berkata dengan enteng semuanya. Obat yang aku saring kali ini setidaknya 10 kali lebih efektif daripada obat yang aku saring terakhir kali. 10 kali. Semua orang terlalu bersemangat untuk berbicara. Mereka menginginkan obat ajaib seperti yang terakhir kali mereka merasa puas. Tetapi mereka tidak mengira obat ajaib ini 10 kali lebih baik dari yang terakhir. Charlie berkata saat ini obat saya. Saya tidak berani mengatakan bahwa itu bisa menyelamatkan orang mati dan mengubah hidup menjadi abadi. Tapi bisa memperkuat tubuh. Memperpanjang hidup. Dan menyembuhkan semua penyakit. Sebelum meninggal. Selama kamu masih bernapas. Kamu bisa mendapatkan kehidupan kembali setelah meminum obatku. Tidak masalah untuk hidup beberapa tahun lagi. Oleh karena itu. Setelah Anda meminumnya. Anda harus berhati-hati dan berhati-hati dan tidak tertelan secara seksual. Semua orang terkejut dan tidak terganggu. Kali ini. Obatnya luar biasa. Bab 283. Pil yang dipegang Charlie di tangannya tidak lain adalah obat yang dimurnikannya menurut sembilan kitab suci surga yang mendalam. Tapi itu membuat jantung semua orang berdebar kencang. Kerumunan orang menunggu untuk melihat pil sebening kristal. Dan napas semua orang mulai terengah-engah. Di antara orang-orang ini. Tianqi. Yang tertua. Adalah yang paling bersemangat. Dan bahkan sikap acuh-ta'acuh dokter jenius yang biasa hampir tidak dapat dipertahankan. Dia memiliki luka lama yang serius yang belum sembuh. Yang menyebabkan dia menderita penyakit selama separuh hidupnya. Terakhir kali. Dia kadang-kadang mendapat pil yang disempurnakan oleh Charlie. Dan gejalanya banyak meredah. Tetapi obatnya belum memungkinkan. Sekarang. Setelah mendengar bahwa efek obat baru ini lebih dari 10 kali lipat dari yang terakhir kali. Tianqi sangat bersemangat sehingga dia bahkan merasa bahwa dia akan dapat sepenuhnya menyembuhkan luka lama. Jika obat ajaib Tuan Wade benar-benar dapat memberikan efek ini. Maka ini adalah kebaikan yang besar. Dan mata Warnia sangat bersemangat. Meski Charlie menggunakan akupuntur untuk menyelamatkan kakeknya. Tubuhnya masih lemah. Jika dia ingin hidup dan panjang umur. Dia harus mengandalkan obat ajaib Charlie. Oleh karena itu. Saat ini. Matanya yang menatap obat ajaib sangat panas. Dan mata yang menatap Charlie bahkan lebih panas. Ada pun kinggang. Dia hampir berteriak kegirangan ketika dia berpikir untuk mendapatkan dua obat ajaib. Charlie berkata ringan saat ini beberapa masalah yang tidak dapat diatasi oleh pengobatan modern. Seperti diabetes. Gagal ginjal. Dan penyakit ganas lainnya. Dapat disembuhkan dengan meminum pil ini. Semua orang bahkan lebih terkejut dengan suara itu. Meskipun penyakit yang dikatakan Charlie sambil lalu sangat umum. Semuanya adalah penyakit yang sulit dalam pengobatan modern. Belum lagi mereka tidak bisa sembuh dengan minum obat. Bahkan ke luar negeri pun tidak bisa menyembuhkannya. Apalagi diabetes yang juga dikenal sebagai kanker mayat hidup. Tidak ada obatnya sama sekali. Tapi disini dengan bantuan Charlie. Obat ajaib bisa disembuhkan. Ini hanyalah keajaiban medis. Semua orang yang hadir menghela nafas dalam hati. Tuan Wade benar-benar dokter jenius di dunia. Naga sejati sembilan hari. Mata indah Aok Sue bersinar. Dan raut wajahnya seperti api sedang menyala. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa Tuan Wade. Sosok seperti ini. Pasti akan melambung ke sembilan langit. Dia harus memanfaatkan kesempatan itu dan dia tidak boleh melewatkannya. Zofia tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan pandangan kagumnya pada Charlie. Kemampuan Charlie adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan sepanjang hidupnya. Jika dia bisa mempelajari beberapa metode sepele di bawah Tuan Wade. Itu sudah cukup untuk seluruh dunia medis. Pada saat ini, Charlie melihat bahwa semua orang sangat ingin melihat. Tersenyum tipis. Dan berkata oke. Biarkan aku membagi obatnya. Semua orang tidak tahan untuk waktu yang lama. Dan wajah mereka penuh kegembiraan. Charlie berdiri. Mengambil pil dengan satu tangan. Menyerahkannya kepada Tianqi tertua. Dan berkata dengan ringan mer. Si, ini untukmu. Tianqi gemetar. Dia berlutut. Memegangi tangannya di atas kepala dengan hormat. Dan berkata dengan rendah hati. Mer. Wade memberiku obatnya. Tuan Wade sangat baik. Dan saya bersedia menjadi sapi dan kuda seumur hidup saya. Dan membalasnya dengan Tuan Wade. Charlie sedikit tersenyum mer. Si, kamu dan aku juga ditakdirkan. Jangan terlalu sopan. Bagaimanapun. Taruh pil di tangan Tianqi. Tianqi penuh dengan air mata. Dan ketika dia berpikir akan disiksa selama setengah hidupnya oleh luka lama. Dia secara tidak sadar ingin mengeluarkan semuanya dan membebaskan dirinya sepenuhnya dari rasa sakit. Bab 284. Charlie menghentikannya dan berkata dengan ringan. Mer. Si. Obat ini terlalu kuat. Anda hanya perlu minum setengah kapsul untuk menyembuhkan penyakit lama Anda. Hargai setengah kapsul yang tersisa. Dan itu akan sangat berguna di masa depan. Hati Tianqi kaget. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri hanya dengan setengahnya. Ini sungguh luar biasa. Memikirkan hal ini. Dia mengeluarkan pisau yang digunakan untuk mengikis ampas obat. Membelah pil menjadi dua. Lalu membuka mulutnya dan menelannya. Semua orang menatapnya dengan saksama. Berharap melihat keajaiban terjadi. Beberapa detik setelah Tianqi meminum pil. Wajahnya langsung memerah. Kulitnya langsung memerah. Dan dia banyak berkeringat. Tianqi merasa seperti arus hangat magis di tubuhnya sedang mengalir. Tubuhnya seperti tanah kuning yang sudah lama kering dengan retakan berbintik-bintik. Dan arus hangat ini. Seperti air bersih ringan. Dengan cepat mengisi retakan di tanah kuning dan menyehatkan seluruh tanah. Dia merasa bahwa lukanya yang membandel dan lamanya mulai sembuh dengan cepat. Dan matanya melebar. Menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pak, waduh. Ini luar biasa. Penyakit lama yang telah mengganggu saya selama beberapa dekade ini sembuh total dalam beberapa menit. Mata Tianqi penuh dengan air mata yang mengalir di pipinya. Selama bertahun-tahun. Dia disiksa oleh penyakit lama dan pingsan. Dia tidak hanya tidak dapat mengobati penyakitnya sendiri. Tetapi dia juga dalam bahaya kehilangan nyawanya kapan saja. Dan hidupnya sangat menyakitkan. Tapi sekarang. Setengah pil Charlie akan menyembuhkannya sepenuhnya. Ini bisa dikatakan luar biasa. Dan tidak lagi bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Engah. Tianqi berlutut lagi. Dan orang tua itu sambil menangis berkata Tuan. Wade. Anda adalah orang tua saya yang terlahir kembali. Jika Anda tidak membencinya. Tianqi bersedia memperlakukan Anda dengan hormat sebagai ayah, saudara, dan gelar guru. Menderita penyakit dan kesakitan. Begitu sembuh. Pasang surut membuatnya merasa bergairah. Semua orang melihat Tianqi pulih seperti ini di tempat. Dan mereka lebih mengagumi obat ajaib yang dibuat oleh Tuan Wade. Pil ini saja bernilai lebih dari 10 ribu emas. Setelah mendapatkannya. Mereka tidak akan menjualnya dengan uang berapapun. Charlie memandang Tianqi. Menopangnya dengan satu tangan. Dan berkata. Mer. Si. Aku telah mengambil keputusanmu. Tapi bagaimanapun juga kau adalah pena tua. Jadi jangan memberi hormat padaku di masa depan. Tianqi buru-buru berkata. Kalau begitu. Tuan Wade adalah dermawan di langkah selanjutnya. Melihat bahwa dia memiliki sumbu S3 sual yang kuat. Charlie berhenti berbicara. Tetapi memandang Warnia. Mengeluarkan obat. Dan berkata. Nona Song. Obat ini untuk Tuan Song. Warnia buru-buru berlutut di depan Charlie. Seperti yang dilakukan Tianqi sebelumnya. Dan mengangkat tangannya ke atas kepalanya. Terima kasih. Tuan Charlie. Karena telah memberikan obatnya. Kebaikan Anda. Keluarga Song tidak akan pernah lupa. Charlie mengangguk dan tersenyum. Dan mengeluarkan dua pil tanpa gagal. Menyembunyikan satu pil di lengan baju. Dan meletakkan pil lainnya ke tangan Warnia. Warnia mendapat obatnya dan sangat bersemangat. Dia akan menutup telapak tangannya dan dengan hati-hati menyingkirkan pil itu. Saat ini. Dia merasakan benda bulat di tengah telapak tangannya. Dia merasakan sedikit di dalam hatinya. Mengangkat kepalanya untuk melihat Charlie. Dan melihat Charlie menatapnya dengan senyum di wajahnya. Dan mengedipkan mata kanannya dengan ringan. Dan tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Charlie. Ini adalah pemberian Charlie satu lagi. Lalu menyuruhnya diam. Warnia sangat gembira dan terharu. Dia tidak berani berharap Charlie bisa memberinya dua pil. Apalagi yang kedua diberikan dengan tenang. Apakah ini berarti bahwa yang kedua tidak diberikan kepada kakek olehnya. Tetapi diberikan kepadanya. Bab 285. Bagi Charlie. Memberi Warnia satu obat lagi bukanlah apa-apa. Namun. Bagi Warnia. Ini sangat penting. Saat ini. Hatinya sudah tersentuh oleh Charlie. Dan dia bahkan merasakan seorang gadis kecil dilindungi dan dirawat oleh seorang pria besar. Di matanya yang konyol. Charlie berjalan ke Solomon White dan mengambil pilmer. Putih. Ini untukmu. Solomon White menggigil seluruh tubuhnya. Dan segera berlutut di tanah. Sama seperti orang lain. Menunggu dengan hormat. Charlie meletakkan obat di tangannya. Dan Solomon White berseru terima kasih. Tuan Wade karena telah memberikan obatnya. Solomon White akan mendengarkan perintah Anda di masa depan. Melihat kesalahan Solomon White berlutut di tanah. Dia berkata dengan ringan. Tuan White putramu. Dan keponakanmu membuatku marah pada awalnya. Jika Anda bukan manusia. Mereka mungkin tidak akan ada di dunia ini. Solomon White berjongkok di dalam hatinya dan segera menundukkan kepalanya dan berkata terima kasih. Tuan Wade untuk mengangkat tanganmu. Charlie mendengus dan berkata. Beritahu orang-orang muda di keluargamu bahwa mereka harus belajar berperilaku dengan ekor terpotong. Solomon White mengangguk dengan cepat mer. Wadi jangan khawatir. Saya harus memperingatkan mereka. Ya, Charlie berkata dengan ringan. Kamu minum obatnya. Dan itu bisa menyelamatkan hidupmu di masa depan. Begitu Solomon White mendapatkan obat ajaib. Wajahnya memerah karena kegembiraan mer. Wadi, jika Anda membutuhkan keluarga saya di masa depan. Tolong beritahu saya. Setelah itu, Kin Gang. Charlie berjanji pada Aok Suwe untuk memberinya dua pil. Jadi Charlie memberi Kin Gang satu. Dan Aok Suwe satu lagi. Ayah dan putrinya berlutut di tanah bersama-sama. Sangat saleh. Kin Gang segera menyatakan pendiriannya. Berkata mulai sekarang. Keluarga Kin saya juga akan menganggap Tuan Wadi sebagai kepala naga. Charlie tersenyum sedikit dan mengangguk puas. Saat ini, semua obat yang seharusnya diberikan sudah diberikan. Tapi dia memikirkannya dan berkata dengan lantang Tuan. Orfel. Masuk. Orfel. Yang menjaga pintu kotak. Bergegas masuk mer. Wadi. Apa pesananmu? Dengan itu. Orfel memandang Charlie dengan hormat dan menundukkan tangannya untuk memberi hormat. Charlie mengangguk samar dan tersenyum. Aku tahu kamu dan aku tidak pendek lagi. Anda bekerja keras dan bekerja dengan rajin. Saya akan menyiapkan pil untuk Anda hari ini saat memurnikan obat. Ketika Orfel mendengar ini, seluruh tubuhnya tercengang. Anggota badannya panas. Dan kepalanya meledak. Dia telah menunggu di luar kotak sekarang. Dan tentu saja. Dia telah mendengar apa yang dikatakan Charlie di dalam kotak dan apa yang terjadi setelah Tianqi meminum obatnya. Namun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa orang seperti dirinya, yang tidak bisa naik panggung, tidak bisa memenuhi syarat untuk obat yang diberikan oleh Tuan Wadi. Namun, pada saat ini, dia mendengar bahwa Charlie akan memberikan obat ajaib ini kepadanya. Dan dia berlutut di tanah tanpa ragu-ragu. Pak, Wadi. Saya orang yang buta huruf. Tuan Orfel. Saya tidak tahu bagaimana mengatakan hal-hal indah. Mulai sekarang. Hidupku akan menjadi milikmu. Bahkan jika Anda membiarkan saya naik turun lautan api. Jika saya cemberut. Pukul saya dengan guntur. Ledakan. Orfel sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa menahan diri. Berlutut di tanah. Dia dengan hormat mengambil pil dari Charlie. Bersemangat seolah-olah dia memperlakukan harta yang tak tertandingi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.